Kalian sebelah kanan itu ada hotel kalian ya Kalian belok ke kanan ini teman-teman Oke Nah itu teman-teman Ada tiket masuknya Untuknya bagian sini tuh Harga sewanya Rp60.000 Keling-keeling Seperti mereka-mereka nih tuh Assalamualaikum Tabikun Terima kasih teman-teman yang udah ngeklik video ini Semoga kalian diberi kesehatan Keselamatan kebahagiaan dan rejeki yang lancar Amin Lagi di kota Kalianda Berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Kita mau kemana Dut Ke Pantai Sangga Nah ini teman-teman Biar kalian gak bingung-bingung Sengaja dari depan Ini aku tunjukin nih Jalannya menuju ke Pantai Sangga Ini tipis-tipis Aku kasih informasi ke kalian Sebelah kanan aku itu Itu kantor Pemkap Kabupaten Lampung Selatan Sebelah kiri itu ada Masjid Agung Nah ini ada bunderan kapal ya Kita masih lurus Jadi biar kalian agak ngerti Dikit-dikit Nah ini di sebelah kanan ada Kantor apa nih DPR DPR Kiri Indomaret Masih lurus teman-teman Nah ini di sebelah kanan ini ada DIY DIY sama rumah sakit Siti Khodijah Masih lurus lagi Pokoknya tempatnya itu Gak jauh dari Pusat kota Kalianda Jadi ini Rekomen banget buat kalian Kalau kalian di kota Kalianda Pengen wisata pantai Yang deket-deket kota Kalian bisa datengin Pantai Sanggar ini teman-teman Nah ini teman-teman Ini Kalau kita belok kanan Di sebelah Alphamat ini Ini ada kawasan wisata pantai juga Disitulah ada namanya Pantai Keduwana dan Pantai Kedu Terus ada alau-alau ya Dut ya Ada alau-alau juga Kita masuk ke jalanan itu Itu sebelumnya Aku juga udah pernah Bikin video Tentang jalanan situ Yang isinya kawasan wisata pantai Deket kota Kalianda Nah ini kita masih lurus aja teman-teman Nah inilah Kalau kalian pengen tau kota Kalianda seperti apa Ini dia Kota Kalianda Ibu kotanya Kabupaten Lampung Selatan Ini kira-kira Kalau dari depan tuh Ada sekilo Kalianda ya Kira-kira Satu kilometer Teman-teman Gak begitu jauh kok Dan tempatnya memang Di pusat kota Kalianda Oke teman-teman Ini terus kita ikutin Sebelah kanan tuh ada kuburan Kuburan Chinese ya teman-teman Nah ini Kita masih lurus dari kuburan Sebelah kiri Ini dulu Kantor Kantor Polres Lampung Selatan Dulu sebelah kiri ini Ketika belum kebakaran Sekarang udah pindah ke Daerah Bypass teman-teman Yang pagernya biru-biru Nah itu dia Polres Lampung Selatan Sebelum pindah Depan tuh ada SMA apa itu SMA 1 Depan tuh ada SMA 1 Kalianda teman-teman SMA 1 Kalianda Nah yang merah-merah ini SMA 1 nya ya Yang merah-merah ini Bangunan ini Sebelah kiri saya Itu SMP Negeri 1 Kalianda Setelah SMP Negeri 1 Kalianda Kalian ketemu Alfamat ini Di perempatan Lampung Merah ini Ada Alfamat Di depan kalian Sebelah kanan itu Ada hotel kalian ya Kalian belok ke kanan ini Teman-teman Oke Nih teman-teman Pelan-pelan Kalian belok ke kanan Belokannya itu Jalannya Pas di sebelah Hotel Kalianda Ini nama jalannya Apa nih ya Sanggar Ini nama jalannya Jalan Sanggar Maka dari itu Dinamain Pantai Sanggar Nah dari sini Kita masih lurus Teman-teman Ini ada coffee shop Sebelah kiri Ini untuk jalanannya Muat Cukup ya Cukup untuk 2 mobil Berpapasan cukup Kalau mobil besar Harus ada yang jaga dulu Karena kalau untuk Mobil besar Seperti bus Itu tidak cukup Berpapasan Hanya cukup Melewati aja Tapi tidak cukup Berpapasan Oke teman-teman Nah ini dia Tempatnya gak jauh Dari pintu Tadi Di sebelah Hotel Kalianda Ini dia Kita nyampe Di Pantai Sanggar Kita udah nyampe Sanggar Beach Oke kita sekarang Beli tiketnya dulu Nah itu teman-teman Ada tiket masuknya Kalian bisa Screenshot ya Untuk hari biasa 5.000 Weekend 7.000 Per orang Untuk mobil 15.000 Bus 50.000 Sepeda motor 5.000 Makasih ya Oke teman-teman Kita cari parkir Ini aku Satu mobil Dua orang itu Bayarnya Tadi 25.000 Kita parkir Sini teman-teman Nah teman-teman Udah nyampe Di Pantai Sanggar Ini dia Aku kelilingin tipis-tipis Buat kalian Jadi kita ya Bisa parkir mobil Di sekitaran sini nih Ini parkirannya Lumayan cukup luas Dan untuk bis wisata Juga masuk Cuma yang tadi Yang aku bilang tadi Kalau untuk bis wisata Itu harus ada Penjagaan dari bawah Jadi untuk keluar Masuk kendaraan lainnya Ini teman-teman Seputaran sini Seputaran parkirannya Disini ada ATV ATV ini disewain ya Untuk ATV disewain Berapa mas Sewanya tadi nih 120 Satu jamnya 120.000 Kalau Kalau 20 menit 50.000 Ini ada berapa ATV Ada 3 ATV Jadi kalian bisa Sewa ATV Keling-keling Di Pantai Sanggarin Oke teman-teman Kita lanjut ke sana Kita jalan-jalan Di kawasan Masuk ke pantainya Setelah Parkir mobil Kita masuk Dari sini teman-teman Tadi kita udah Beli tiket ya Kita masuk Dari sini Nah ini dia Jalan masuknya Jadi di sebelah Jalanan Mau pintu masuk ini Ini ada toilet Teman-teman Ada toilet Di sini Ada Sekitar 3 ya 3 unit toilet Kita lihat Kebersihannya Oke Toiletnya Bersih Teman-teman Sederhana Tapi bersih Oke kita lanjut lagi Lanjut lagi Masuk ke Sana ya Nah ini Di Pantai Sanggarin Terdapat Beberapa Gazi ibu ya Teman-teman ya Terdapat beberapa Gazi ibu Jadi gazi ibu Gazi ibu ini Di Gazi ibu ini Disewain ya Berapa Yang ini ya Gazi ibu ini Disewain teman-teman Nah yang Yang di kawasan sini Kawasan pasir ini Ini 60 ribu 65 65 Dekat pantai sana ya Oh yang free yang mana Oh dua ini free Di payung-payung Oh payung-payung itu free Yang dua ini free juga Oh oke Oh yang free teman-teman duduk itu Oh oke ya Oke teman-teman Ini ada Gazi ibu-gazi ibu ini Tadi yang kubilang Ini tuh disewain Untuknya bagian sini tuh Harga sewanya 60 ribu Yang untuk di kawasan sini teman-teman Ini kalian bisa lihat ya Kawasan sini Ini Nah ini Harganya 60 ribu Tapi Kalau tempat-tempat duduk Ini tempat-tempat duduk seperti ini Tempat-tempat duduk Itu Gratis teman-teman Jadi free ya Nah ini ada tempat-tempat duduk Itu Ada payung-payung itu ya Nah itu Free Oke teman-teman Kita lanjut Jalan-jalan sampai sana ya Kita lihat itu ada Mobil Itu mobil apa Ini ada Satu unit mobil teman-teman Ini mobilnya cukup unik ya Jadi depan mobil ini ada Tempat-tempat duduk Dimanfaatin dari Kaleng-kaleng Bekas cet ya Nah ini Ini ada Ada tempat Jualannya Satu kosong Jadi satu kosong ini juga ada di kedu Dan ada disini juga teman-teman Nah yang disini pakai Pakai mobil Nah ini untuk menu-menunya Kalian bisa lihat menu-menunya disini Ada kopi dingin Kopi hitam aren Kopi susu oreo Kopi susu regal Kalian bisa lihat ya ini Untuk menu-menunya Instagramnya Instagramnya Satu kosong ID Nah ini ada Vanilla milkshake Milo cheese Yang No coffee Nah ini untuk minuman panasnya Untuk cemilan-cemilannya Untuk cemilan-cemilannya Untuk cemilan-cemilannya Untuk makanan Kita lanjut Keliling Jadi di pantai ini Lumayan cukup Perimbun teman-teman Karena banyak Banyak Pepohonan Disini banyak Pepohonan Nah itu ada Gazebo Yang tadi aku bilang Gazebo yang menghadap ke pantai Ini harganya Rp65.000 teman-teman Di belakang Gazebo Ini seperti ada Apa namanya Rawah ya Nah ini Disini Belakang Gazebo ini Oke Nah ini Ini teman-teman Ini yang disewakan Ini harganya Rp65.000 Dengan bentuk yang sama Dengan bentuk yang sama Ini Dalamnya seperti ini teman-teman Oke Ini harganya Rp65.000 Di depan Gazebo ini Depan Gazebo Ini ada Payung-payung Payung-payung Dan tempat duduk Itu free teman-teman Tidak dipungut biaya ya Free Nah kita sekarang Dari sini kita ke area Area di depan pantai Kita kesana Nah ini yang free tadi Ini yang free Nah ini kita ke area Di depan pantai Disini Sudah ada himbawan teman-teman Berbahaya Dilarang berenang Kenapa Dilarang berenang Karena Disini tuh Ombaknya besar banget teman-teman Dan ini tidak Diperuntukkan untuk mandi ya Jadi hanya untuk Kita melihat-lihat view saja Tidak diperuntukkan Untuk mandi Nah disitu ada Satu batu besar ya Itu mungkin Sebagai ikonnya Ikonnya di Pantai Sanggar ini teman-teman Ini jenis pasir Yang ada di Pantai Sanggar Jadi memang Bener-bener ini Tidak diperuntukkan Untuk mandi teman-teman Kalian lihat ya Ini Walaupun pasirnya Putih bersih Selain itu Ombaknya besar Ombaknya besar Dan Berbatuan Jenisnya ya Jenisnya berbatuan Kalian bisa lihat ini Nah Banyak berbatuan Disini teman-teman Nah ini aja Airnya udah sampai Ngedeketin saya nih Airnya tuh Tuh sampai mundur Karena memang Ombaknya sangat besar ya Teman-teman Itulah kenapa Pantai ini Tidak diperuntukkan Untuk mandi teman-teman Dan memang Sudah ada larangannya Larangannya Dilarang mandi Di Pantai Sanggar ini Karena memang Ombaknya Terlampau Besar teman-teman Nah itu disitu Itu ada Batu ya Biasanya orang Poto-poto disitu Dan Hasilnya tuh Bagus banget Teman-teman Kalau kita Tadi nyewa ATV ini ATV ini Nah itu Itu kita bisa Keliling-keliling Teman-teman Sampai bawah-bawah Situ Keliling-keling Terus Seperti mereka-mereka Kita bisa Keliling-keliling Dan menurut saya Harganya Tidak begitu Mahal ya Setengah jam 50 ribu Itu cukup puas lah Untuk Bermain ATV Dan saling Bergantian Ini teman-teman Kita Lurus Ini beberapa Banyak ya Larangan Berbahaya Dilarang berenang Disitu juga ada Jadi hampir Hampir setiap Setiap kursi Setiap Tempat duduk ini Ada Larangannya Berbahaya Dilarang Berenang Iya Ini bagusnya Kalau udah sunset Nih teman-teman Sunsetnya Malu-malu Itu ada ayunan Nah ini seputaran Sini Nah ini apa nih Dud Oh ini buat nyantai-nyantai Nih Buat santai-santai Bayar ya Bayar Ini buat foto Kayaknya Coba kita cek Teman-teman Kita cek Ini ada tulisan Apa nih Disewakan Disewakan Jadi kalian ya Duduk-duduk disini Nih Viewnya sana Tepuk-duduk disini Tepuk-duduk disini Oke teman-teman Kita lihat bangunan itu ya Itu bangunan apa Kalau dulu Bangunan ini adalah Sanggar Sanggar Pramuka Itu pada zaman dulu Jadi kenapa Namanya Pantai Sanggar Karena dulunya Ini adalah Sanggar Untuk Pramuka Teman-teman Nah ini bangunan ini Nah sekarang Itu kan dari dalam Renovasi ya Kalian bisa lihat Nah itu Jadi ini Rencananya nanti Mau dibikin Cafe Teman-teman Nah ini Sudah Kelihatan ya Bentuk bangunan Cafe nya Nih Pastinya nanti ini Keren ya teman-teman Kalau melihat konsepnya Ini sih Bakalan jadi Cafe yang Bagus ya Disini ya Jadi itu Nah ini Jadi memang Sudah dikonsep nih teman-teman Ini rencananya Katanya sih Mau dibangun Cafe Coffee shop Gitu Nah ini Untuk toiletnya Untuk toiletnya Ada Washtuffle Nih Ini spesial nih Aku Bikinin video Buat kalian nih Belum ada yang bikin video Seperti ini Karena ini memang Belum jadi Nih teman-teman Kalian bisa lihat Jadi ini bisa Untuk tempat-tempat duduknya Dan disini kelihatan ya Banyak colokan Colokan HP Untuk colokan Listrik Untuk colokan Kalian Ngejain tugas Laptop-laptop Nah dari sini Kita keluar Teman-teman Kita lihat Di bagian Luar Sekali lagi ya Untuk Desainnya Jadi Jadi dulunya Bangunan ini tuh Adalah Sanggar Pramuka Udah lama Bertahun-tahun Tidak terpakai Sanggar Pramuka ini Dan sekarang Dijadikan Tempat wisata Wisata Pantai Sanggar Yang di dalamnya Bangunan ini Yang akan dibikin Nanti Cafe dan Restoran Cafe Restoran Coffee shop Ini jadi satu ya Disini Konsepnya Seperti itu Jadi menjual Makanan berat juga Makanan ringan Dan Coffee Dari bangunan Di dalam Tadi kita udah Yang di luar ini Ini sepertinya Nanti mau Bakal ada kursi-kursi ya Viewnya Menghadap Ke pantai situ Teman-teman Nah ini Ini Bangunan Untuk cafe Seperti Zaman sekarang ya Ada kaktus-kaktus Kalian bisa lihat itu Jadi kayak Model di Bali-Bali gitu Nah Ini Kita lihat dari jauh Jadi nanti Rencananya tingkat ya Ke atas Di atas itu juga Ada bangunan juga Teman-teman Yang di atasnya Oke Dan disini juga Ada Musola Teman-teman Nah ini Untuk Musolanya Jadi jangan khawatir Kalian jam berapapun Kesini Jangan khawatir Memasuki Waktu sholat Karena memang disini ada Musolanya Dan ini ada Tempat Wudu Teman-teman Oke teman-teman Kita udah keliling-keliling Terima kasih semuanya udah nonton Jangan lupa di subscribe Jika kalian suka Untuk info kritik dan saran Silahkan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih teman-teman Sedikit info nih Aku tambahin info Jadi kalau kalian Abis dari Pantai Sanggar ini Ini ada Otak-otak Enak teman-teman Nah otak-otak ini adalah Makanan khas Sebenarnya nih Makanan khas Indonesia Cuma Di Kalian Itu khasnya Otak-otak Teman-teman Jajanannya Itu ada Pusatnya Disitu Tempat pembuatannya Otak-otak Jadi kalau kalian dari Pantai Sanggar Atau sebelumnya Sebelum kalian ke Pantai Sanggar Kalian pesen dulu Otak-otak ini Beberapa jam kemudian Kalian bisa ambil Nah ini nama otak-otaknya Apa ini Dut? Otak-otak Bu Bejo Jadi disini Nggak Jarang ya Jarang Jarang otak-otak di kalian Ini yang ready Biasanya Mudah cepat habis Jadi kalau kalian Mau itu Kalian pesen dulu Otak-otak Bu Bejo Nggak ada nomor teleponnya Itu ya Oke ini teman-teman Otak-otak Bu Bejo Jikian Gang Sanggar Kalian nggak deket Banget dengan Pantai Sanggar Nomor teleponnya 0852 692 64266 Bisa kalian Screenshot Lanjut Ini keluarnya Teman-teman Keluarnya itu Di depan SMP1 Ya Dut ya Di depan SMP1 Nah memang jalanannya Ini memang agak sempit Teman-teman Lebih sempit Dari yang tadi Jadi kalau kalian Nggak pesen otak-otak Kalian keluar masuknya Bisa lewat jalanan yang tadi Kalau kalian pesen otak-otak Kalian bisa keluar Masuknya lewat jalan ini Memang Sempit ya Ini kita sampai ujung Langgung informasi sedikit Buat kalian Jadi kalau Mobil yang Gede banget itu Nggak muat teman-teman ya Ini aku Pakai mobil SUV SUV besar Sempit Lewat sini Oke teman-teman Ini dia Tembusannya Di jalur 2 Tadi Di SMP1 Kalian Tidak